Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita bertemu kembali pada momen Pembelajaran dari Baiklah sebelum acara kita mulai Mari kita berada dulu dengan Dua berada Agar materi pembelajaran pada hari ini Semoga Mendapatkan keberadaan dan menjadikan Ilmu yang bermanfaat Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bapak dan Ibu Dawan Guru Sampai malam Sampai malam Bismillahirrahmanirrahim 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 Iyakan Iyakan Surat 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 Alhamdulillahirrahim selamat menikmati sebab saat ketika ujian bisa menjawab soal-soal ujian dengan benar baiklah materi pada hari ini adalah kita akan membahas amal soleh dan husmudon kelas 8 kita akan membahas perilaku-perilaku amal soleh dan husmudon ini peta konsep yang akan kita pelajari yang pertama ada amal soleh yang kedua adalah husmudon itu peta konsepnya ya kita pelajari berikutnya tujuan dari materi pembelajaran ini adalah diharapkan satu kalian bisa meyakini bahwa amal soleh dan berbaik sangka itu adalah ajaran pokok agama yang kedua memiliki sikap gemar beramal soleh dan berbaik sangka kepada sesama ketika memahami makna perilaku gemar beramal soleh dan berbaik sangka kepada sesama yang keempat menyajikan contoh-contoh perilaku gemar beramal soleh dan berbaik sangka kepada sesama baiklah yang pertama ini adalah pengertian dari amal soleh apa sih amal soleh itu amal soleh adalah amal kata amal diartikan dengan perbuatan atau tindakan dan kan soleh berarti yang baik atau yang patut menurut istilah amal soleh berarti perbuatan yang baik yang memberikan manfaat kepada pelakunya di dunia dan balasan pahala yang berlipat di akhirat serta bermanfaat pula bagi orang lain jadi pengertian dari amal soleh itu adalah amal soleh juga diartikan sebagai suatu pekerjaan yang baik bermanfaat dan patut dikerjakan baik pekerjaan yang bersifat ubudia seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain atau pekerjaan yang bersifat susia seperti menolong orang lain menyantuni anak yatim berdoli pada sesama, dan lain-lain dengan demikian amal soleh adalah perbuatan yang dapat memberikan manfaat bagi orang yang melakukannya dan bagi orang lain yang kedua macam-macam amal soleh antara lain amal soleh terhadap Allah SWT apa yang dimana dengan amal soleh terhadap Allah SWT itu yaitu bertakwa dengan cara menjalankan semua perintah perintah Allah dan meninggalkan serta menjauhi semua yang dilarang oleh Allah contoh sholat imawakku kuasa Ramadan meninggalkan yang dilarang atau yang berbuat masyad ya lanjutannya lagi ya yang kedua yaitu amal soleh terhadap manusia atau dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya artinya apa yaitu menjalankan hak dan kewajiban dalam kehidupan antar sama manusia dan makhluk lainnya seperti sikat tenggang rasa hormat menghormati ramah santun santun sopan berakhlak mulia menjaga kelestarian alam dan lain sebagainya itu amal soleh terhadap manusia dan makhluk lainnya yang ketiga pentingnya melakukan amal soleh bagaimana sih pentingnya melakukan amal soleh itu nah sebelum kita lakukan ada prinsip-prinsip amal soleh yang harus kita lakukan yang pertama kita harus memiliki niat yang lurus ya kalau kita mau melaksanakan sebuah perkuatan harus dasari niat yang benar yang kedua ada kemanfaatan yang ketiga benar prosesnya artinya begini kalau kita mau melaksanakan sebuah perilaku atau amal soleh yang pertama kita harus mengetahui ilmunya kalau ilmunya tidak kita kaji kita pelajari maka amal-amal yang kita lakukan tadi akan ditolak oleh Allah SWT yang kedua diniati dengan ikhlas lindai ta'ala dengan niat ikhlas karna wa ta'ala yang ketiga dilakukan sesuai petunjuk syarak atau dasar hukumnya dari al-hadis atau al-qur'an yang keempat nilai-nilai positif dalam amal soleh itu apa saja ada pun nilai-nilai positif yang bisa kita ambil dari perkuatan amal soleh antara lainnya itu menenteramkan hati dan mendamaikan jiwa yang kedua berbagi kebahagiaan dan kebaikan kepada orang lain sedangkan yang ketiga membina kepribadian yang berkualitas sedangkan yang keempat memberikan rasa aman dan ketentera bagi orang lain yang kelima membina kebenaran dan keadilan itu nilai-nilai positif yang kita ambil dari perkuatan amal soleh berikutnya lagi ya oh sekarang yang kedua khusnudon apa sih khusnudon itu pengertian khusnudon khusnudon itu artinya adalah secara bahasa khusnudon itu berarti prasangka perkiraan atau dukaan yang baik tidak akan menurut istilah khusnudon itu adalah cara pandang seseorang yang membuatnya melihat segala sesuatu secara positif jadi orang jawaiku mengatakan baik sangka lawan katanya khusnudon itu adalah suhudon ya guru sangka nah macam-macam khusnudon macam-macam khusnudon itu antara lain ya secara garis besar khusnudon itu kita bagi menjadi tiga macam yaitu satu khusnudon kepada Allah SWT yang kedua khusnudon kepada diri sendiri yang ketiga khusnudon kepada sesama manusia kita akan membaca yang pertama yaitu perilaku khusnudon yang pertama yaitu khusnudon kepada Allah SWT khusnudon kepada Allah SWT itu bagaimana kita harus selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah SWT memiliki sifat sabar itu khusnudon kepada Allah SWT yang berikutnya khusnudon terhadap diri sendiri yang pertama adalah kita harus punya sifat gigih atau sungguh-sungguh atau percaya diri pada diri kita berinisiatif yang rela berkorban percaya diri yaitu khusnudon terhadap diri kita sendiri yang ketiga perilaku khusnudon kepada sesama manusia bagaimana sikap khusnudon terhadap sesama manusia itu kita berkehidupan berkeluarga itu tidak boleh saling curiga saling memenuhi hak dan kewajiban yang kedua kita berkhusnudon kepada hidup bertetangga antara lain yaitu saling menghormati berbaik sangka kepada tetangga saling menolong kepada tetangga yang ketiga kita berkehidupan masyarakat berbangsa dan negara lebih laku khusnudon kepada masyarakat berbangsa dan negara yang keempat dampak positif dari perilaku khusnudon yang jelas ada dampak positif yang bisa kita petik dari perilaku khusnudon dalam kehidupan sehari-hari yang pertama semakin dekat hubungan batin antara perilaku dan pihak lain yang dituga berbuat kebaikan yang kedua memperoleh kepercayaan dari orang yang menduga dirinya telah berbuat baik yang ketiga memperkuat hubungan persaudaraan itu dampak positif yang bisa kita petik sebenarnya dari perilaku khusnudon yang kelima membiasakan perilaku khusnudon ya apa pembiasaan yang bisa kita ambil dari perilaku khusnudon dalam kehidupan sehari-hari ini yang pertama antara lain yaitu kita tidak mudah menerima suatu berita yang tidak jelas sumber serta kebenarannya atau orang istilah sekarang itu adalah hoax ya kita bisa mengfilter menyaring kebenaran berita tersebut yang kedua berusaha tidak sering ketemu dengan sesama teman atau anggota masyarakat sedangkan yang ketiga dengan sering bertemu dapat mengantisipasi mungkin dengan gosip yang sering merusak dengan persaudaraan itu kita kalau ingin membiasakan sikap khusnudon Alhamdulillah anak-anak telah selesai materi kita pada hari ini mudah-mudahan materi-materi yang saya berikan tadi semoga membawa manfaat membawa berkah dan kita bisa mengaplikasikan bisa mengamankan dalam kehidupan sehari-hari pada intinya kita tidak boleh bersukun kepada orang lain kita memiliki perilaku yang baik yaitu berbaik syaka kepada orang lain baiklah sebelum kita akhiri mari kita tutup dengan doa khabar dari majlis mudah-mudahan materi pada hari ini semoga membawa manfaat di tim wadudnya walahir alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim al-asri innal insana lafi khusrin illa innal ladhina amanu wa'amilu salihati watawasotul haqi watawasotul sabar subhanakallahumma wa bihamdika asyadu allah ilaha 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 astaghfiruka waktuhu alhamdulillah anak-anak tetap di rumah jaga kondisi jaga kesehatan ingat pesan ibu kita 3M menjaga jarak menunggu di tangan yang danya terpenting adalah memakai masker setiap kita keluar terima kasih saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh